Kepiting dengan produksi larva sekitar 700-1 juta Halo, apa kabar sahabat bisnis terbaru? Kepiting tidak hanya bisa dibodidayakan melalui keramba saja Ada banyak sekali media yang bisa digunakan sebagai salah satu tempat yang katanya dapat digunakan sebagai media bodidaya kepiting Namun untuk proses penggemukan ya sendiri, hewan yang satu ini bisa dibodidayakan menggunakan ember saja ya guys Selain irut biaya, nyatanya bodidaya jenis ini bisa saja menghasilkan banyak keuntungan Kita intip yuk langsung bagaimana proses bodidaya kepiting di ember khususnya penggemukan Ini dia, cara penggemukan kepiting di ember Persiapan kolam kepiting Langkah awal dalam bodidaya kepiting ini adalah dengan mencari lokasi yang sesuai dengan tumbuh kembang kepiting Hindari lokasi yang menjadi langganan BNJR serta jauhkan dari pengaruh polusi yang berlebihan Jangkul tanah atau lahan bodidaya dengan kedalaman 20 hingga 30 cm Setelah itu, biarkan lahan terkenal sinar matahari secara langsung Selama kurang lebih 5 sampai 7 hari Untuk menghilangkan bahan organik dan juga gas beracun Tanah yang baik untuk bodidaya kepiting yang dibutuhkan adalah tanah dengan pH 7 sampai 8 Dengan kedalaman 0,8 hingga 1 meter Dan tentu saja kondisinya berlumpur Keramba Apung Dibuat dari rangkaian bilah bambu yang disusun senemikian rupa Hingga membentuk kotak pipih dengan ukuran yang disesuaikan dengan lahan yang Anda miliki Sistem Kurungan Sementara itu, bodidaya kepiting dengan sistem kurungan membutuhkan kolam yang terbuat dari bambu berdiameter 1 sampai 2 cm Dan panjang antara 1 hingga 1,2 meter Bila-bila bambu yang telah dirangkai menjadi pagar ini Baiknya ditancapkan ke dalam tanah Sedalam 30 cm Selain menyiapkan kolam untuk bodidaya kepiting Anda juga harus mengetahui bagaimana cara merawat air kolam kepiting bakau atau kepiting Dengan menaburkan dan melarutkan GDM Black Boss ke dalam kolam sebanyak 50 gram air kolam Membantu kepiting terhindar dari segala penyakit atau mencegah kepiting tertular penyakit Seleksi indukan kepiting Budidaya kepiting dapat dimulai dengan menyeleksi indukan Dengan seleksi indukan kepiting air tawar yang baik, maka proses budidaya kepiting air tawar akan menjadi lebih maksimal Proses dalam pemilihan benih kepiting bakau berkualitas adalah kunci utama dalam cara budidaya kepiting bakau ditambak Benih kepiting bakau yang bagus agar diharapkan dapat pemberianakan yang bagus juga Dan hasil panen dapat melimpah Sehingga dalam pemilihan indukan kepiting bakau ini harus sangat diperhatikan Cara mengawinkan kepiting Setelah mendapatkan indukan kepiting yang baik, maka langkah selanjutnya dalam budidaya kepiting yaitu mengawinkan kepiting Berikut cara mengawinkan kepiting Cara mengawinkan kepiting yaitu dengan dipijahkan atau memberi tempat persembunyian dengan panjang sesuai tubuhnya dan jumlah sesuai dengan betinanya Tempat persembunyian bisa dibuat dengan pipa paralon berdiameter 2 inci dan panjang 20 cm atau disesuaikan dengan jenis dan panjang indukan Kepiting dipijahkan di dalam bak selama 2-3 minggu hingga terjadi proses perkawinan indukan Jika menggunakan metode perkawinan basal pada tebar maksimal 25 pasang per meter persegi Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Cara perawatan indukan kepiting Dalam kurun waktu 5-10 hari kepiting indukan sudah terlihat gemuk jika dirawat dengan baik dan benar Hanya saja yang perlu dihindari dalam budidaya ini adalah pertarungan antara kepiting jantan dan betina Yang bisa menimbulkan dampak buruk bahkan kematian pada kepiting Penetasan telur Sekor indukan kepiting tepat menghasilkan telur 1-2 juta pada ukuran lebar kerapas 10-12 cm Dengan derajat penetasan 95% Kepiting yang nantinya akan dipijahkan akan ditendai dengan menempelkan masa telur pada bagian abdomen Sesudah memijah telur kepiting akan diarami selama 2 minggu Dengan kondisi salinitas 31-32 ppt dan juga pada suhu 26-29 derajat celsius Selama masa pengeraman indukan kepiting akan dilatakan pada bag fiberglass Yang berukuran 1 x 0,5 x 0,5 meter Dengan pada tindukan 1 ekor per bag Pada saat pengeraman telur Airasi selalu Anda perhatikan dan sirkulasi pada air tidak boleh berhenti 24 jam non-stop Sesudah telur berwarna coklat kehitaman atau sudah berumur 1 minggu Saat dirami, maka indukan pada dalam bag penetasan Proses pemeliharaan larva Setelah telur-telur tersebut menetas Maka pindahkan larva kepiting bakau tersebut ke dalam bag fiberglass Dengan kepadatan antara 10-30 ekor per liter Berikan pakan berupa udang kecil, artemia, atau rotifer Tetap perhatikan sanitasi air dalam kolam tanpa melakukan pergantian Karena kepiting bakau sensitif sekali terhadap perubahan lingkungan Cara Pembesaran Benih Kepiting Media Ember Lakukan pembesaran dengan menebar benih kepiting pada kolam pembesaran Agar bibit-bibit tersebut tidak mengalami stres Penebaran hendaknya dilakukan saat pagi hari di media ember Perhatikan suhu air harus berkisar antara 27-28 derajat celcius Dan salinitas 10-15 promil pH dalam kisaran 6-8 Serta usigen terlarut sekitar 5,5 ppm Semua itu memang harus dilakukan dengan cermat Agar budidaya kepiting bakau Anda sukses sampai panen Untuk cara budidaya kepiting air tawar Proses penebaran benihnya dilakukan secara tradisional Yaitu dengan cara memasukkan benih di tepi kolam Ada pula yang menebar benih hasil tangkapan di sungai atau sawah Kedalam kolam budidaya Sebelumnya Anda harus memastikan bahwa ketinggian air di kolam mencapai 100 cm Kepadatan bibit kepiting air tawar yang ideal adalah 70 ekor per unit Atau 50 gram per ekor Setelah melakukan tebar benih Jangan lupa Anda perlu memberikan suplemen kepada bibit kepiting yang sudah ditebar Hal ini berfungsi untuk menyuburkan bibit kepiting Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.